Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas memastikan kesiapan Polres Kolaka menghadapi pemilihan kepala daerah serentak. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mengunjungi Polres Kolaka minggu pagi, guna memastikan kesiapan personil Polres Kolaka menghadapi pemilihan kepala daerah serentak pada 27 Juni 2018 mendatang. Kompolnas juga memberikan pengarahan dan imbauan kepada para kapolsek, kasat hingga kabak jajaran Polres Kolaka terkait pengamanan pilkada serentak. Kompolnas menilai kepolisian Resor Kolaka lebih matang dalam menghadapi pilkada serentak Juni mendatang. Sebab didukung fasilitas CCTV untuk memantau sejumlah titik sentral di Kolaka, mulai dari pemasangan CCTV di kantor KPU hingga Panwas dan sejumlah ruas jalan untuk memudahkan pengamanan pilkada serentak. Dari tiga Polres, lingkup Polda Sultra yang dikunjungi Kompolnas, Polres Kolaka dinilai lebih matang pengemanan pilkada. Polres Kolaka sudah siap semuanya untuk antisipasi, cuma tinggal nanti pada saat pelaksanaannya. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di Kolaka itu sudah terprediksi, sudah bisa terprediksi. Cuma tinggal pemulisan rekanan dan nanti ada di direktif dari Kolda lagi mengenai bagaimana cara pengaturan izin kampanye, izin penampanye. Karena ada PP terbaru tahun 2017. Polres Konawe dan Polres Bawabaw juga memantau pilkada melalui CCTV di kantor KPU dan Panwas. Dari Polaka, Asda Lantoro, INews memberitakan.